Intro Terhentian moderativi ratusan warga Ompen yang mengatasnamakan asosiasi masyarakat peduli air umum Ampau ngeluruh kantor Pemkat Sampang untuk meluapkan keluhannya kepada PJ Bupati Sampang Jonathan Judianto Mereka merasa terzolimi oleh ulah oknum petugas PDAM setempat yang selalu menarik tagian setiap bulannya terhadap pelanggan padahal menurut warga air yang dimaksud tidak pernah dirasakan oleh masyarakat Ompen Selain itu masyarakat resah dengan adanya indikasi penyumbatan lubang air yang diduga dilakukan oleh oknum petugas PDAM kecamatan Ompen Warga menuturkan dugaan adanya kong kali kong oknum petugas PDAM terkuat saat beberapa warga membeberkan biaya pemasangan baru yang tidak sesuai dengan prosedur Fakta yang didapat warga pelanggan baru dengan jarak 10 meter dikenakan biaya 4 juta rupiah Sementara pelanggan baru dengan jarak 150 meter malah hanya dikenakan biaya 3 juta rupiah saja Mengenai harga dan aturan, nah kayaknya ya itulah faktanya mas, ada penyambungan dari pralon indo yang berjalan 10 meter itu digenakan 4 juta Ada yang 150 meter itu dibebankan kepada pelanggan semua pemasangan pralon digenakan dana 3 juta, mohon maaf 3 juta Nah ini realisasinya atau aturannya seperti apa mas? Dari Sampang, Roni Susanto, Madura TV melaporkan Madura TV, Madura dalam satu sentuhan